Kairala Sanana Guzmaun, utusan khusus Presiden Republik Timor-Leste, ikut acara pelantikan Kardinal pertama dari Timor-Leste, Tom Virgilio Dukarno, bersama 20 kardinal lain yang sudah dilantik oleh Paus Franciscus tepatnya pada 27 Agustus 2022. Kehadiran sosok pemimpin karismatik dalam acara pelantikan Kardinal pertama dari Timor-Leste ini dapat kesempatan dan mitin langsung dengan Paus Franciscus. Dalam pertemuan antara pemimpin karismatik dan pemimpin tertinggi gereja katolik ini berbicara tentang banyak topik. Salah satunya adalah topik tentang konflik-konflik yang terjadi di dunia saat ini. Selain itu, topik lain yang berbicara dalam pertemuan itu adalah merencanakan bagaimana Paus Franciscus bisa berkunjung ke negara Timor-Leste. Dalam perbincangan, Paus Franciscus memuji peranan Sanana Gusmau yang selalu proaktif bersuara dan menhimbau kepada seluruh dunia, khususnya negara-negara yang selalu membuat konflik. Sanana selalu memprioritaskan toleransi, dialog, dan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Sanana juga selalu menegaskan konflik antara satu negara dengan negara lain yang menjadi korban adalah rakyat tak berdosa. Dengan sikap Sanana Gusmau itulah yang membuat Paus Franciscus memujinya. Dan sebaliknya, Kairala Sanana Gusmau juga memuji Paus Franciscus yang selalu proaktif bersuara kepada negara-negara yang masuk dalam konflik untuk selalu menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan memprioritaskan toleransi dan dialog untuk hidup dalam keadaan yang damai. Pertemuan bersejarah antara Paus Franciscus dan Kairala Sanana Gusmau sikap dan kebiasaan mantan pemimpin gerilyawan ini membuat Paus Franciscus menganggap Sanana Gusmau adalah pemimpinan humor. tangan selalu menonton! tanpa menyerbaki wants 70 selain berbicara tentang topik yang dibahas antara Sanana Guzmau dan Paus Franciscus kedua pemimpin itu juga menukarkan hadiah sebagai oleh-oleh dan memori pertemuan antara sosok pemimpin kedua tersebut setelah itu Kairala Sanana Guzmau juga hadir dalam misa perdana dari Kardinal Dom Virzilu Dukarmo yang merayakan pesta pelantikan Kardinal Dom Virzilu bersama orang-orang Timor Leste yang ada di Eropa dalam pesta perayaan Kardinal Dom Virzilu Dukarmo terlihat jelas para pastor dan suster yang ada di Italia Roma dan Fatikan itu hadir dalam acara pelantikan dan acara syukuran dari Dom Virzilu Dukarmo yang sudah melantik sebagai Kardinal pertama dari negara Timor Leste selain itu umat Nasrani Timor Leste yang ada di bagian Eropa pun hadir dalam acara syukuran dan pelantikan Dom Virzilu Dukarmo sebagai Kardinal pertama dari negara Timor Leste dalam pesta perayaan Dom Virzilu Dukarmo yang sudah dilantik sebagai Kardinal pertama dari Timor Leste itu Shannana Guzmau bersama umat Nasrani yang ada di Eropa merayakan pesta itu dengan rasa syukur dan gembira yang penuh karena Tuhan tidak pernah menutup mata untuk negara Timor Leste sehingga Paus Franciscus sudah dinobatkan Dom Virzilu Dukarmo sebagai Kardinal pertama dari negara kecil yang baru merdeka genap 20 tahun itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!